20 ton beras di pasar murah di kota Palopo, Sulawesi Selatan, Ludas, hanya dalam 1 jam diserbu ratusan warga. Acara tersebut digelar Pemkot Palopo dengan menggandeng bulok pada Rabu 6 Maret 2024. Ratusan warga itu memang sudah menunggu dari 1 jam sebelum kegiatan berlangsung. Untuk bisa mendapatkan sembago murah tersebut, warga harus mengantri hingga saling berdesakan. Namun banyak pula warga yang tidak kebagian dan terpaksa pulang dengan tangan kosong tanpa membawa beras. Selain beras, warga juga membeli minyak goreng, gula pasir, dan terigu dengan harga yang terjangkau. Dalam acara tersebut, beras 5 kg hanya seharga Rp52.000, minyak goreng Rp16.000 per liter, terigu Rp9.500 per kilogram, dan gula pasir Rp17.000 per kilogram. Selain tergiur harga miring, warga menyerbu pasar murah karena khawatir adanya kenaikan harga bahan pokok jelang bulan Ramadan. Widi, warga kota Palopo mengaku dirinya harus rela berdesak-desakan dan saling dorong, demi 2 sak beras 5 kg dan 5 liter minyak untuk persiapan bulan Ramadan. Sementara warga lainnya, Marni, mengeluhkan mekanisme peluang, pembelian beras yang menurutnya tidak adil. Marni bercerita, terdapat warga yang membeli lebih dari satu sak beras, sehingga warga lainnya tidak kebagian. Menurutnya, Pemkot seharusnya membuat sistem pembelian agar beras murah lebih merata. Wakil Kepala Bulog Palopo Fiona Ceria menyebut, pihaknya telah menyiapkan 40 ton beras untuk 2 hari. Sehingga, warga bisa mendapatkan beras murah di esok hari. Terkait biad hari ini, Pak, Pembulo Kota Palopo bersama dengan pemerintah Kota Palopo melaksanakan gerakan pangan merah yang serentak untuk tanggal 6 dan tanggal 7 nanti. Komoditi yang Bulog siapkan ada, untuk 2 hari ini kami siapkan 40 ton beras dan beberapa komoditi komersi lainnya seperti gula, tepung keligu, dan minyak goreng. Di lain sisi, penjabat wali kota Palopo Asrul Sani mengungkap tujuan diadakannya pasar murah tersebut. Tujuannya yakni untuk mengantisipasi lonjakan harga, terutama saat jelang dan memasuki bulan Ramadan. Terima kasih telah menonton!